Intro Yoidé Magama, selamat datang di Love Tale Anime Setelah rehat selama satu minggu, akhirnya Mawan Peace Chapter 1068 rilis di minggu ini Mawan Peace Chapter 1068 secara resmi akan dirilis pada hari minggu, tanggal 4 Desember 2022 Namun versi bajak lautnya sudah rilis di hari Kamis Sedangkan shop healernya sudah diencritkan oleh para leaker di hari selasanya Selain itu, sang editor memberikan sebuah preview untuk Mawampi Chapter 1068 Yaitu siapakah yang muncul di hadapan Luffy dan nakamanya di pulau Egghead Terdapat beberapa karakter yang berpeluang besar untuk muncul di hadapan Luffy Dan Mimin akan coba memprediksikannya siapa saja mereka Sosok yang paling masuk akal adalah para anggota CP Zero Mereka pasti tak akan menggubris perintah dari Vegapunk Saka Yang meminta para anjing pemerintah itu untuk meletakkan Seraphim Kuma Dan setelah itu pergi dari pulau Egghead Karena pada dasarnya tujuan utama dari Luffy, Kaku, dan Stasi ke pulau Egghead Adalah untuk membunuh Vegapunk beserta keenam kloningannya Meskipun pintu masuknya ditutup, hal itu tak akan menjadi masalah untuk mereka Karena para agen CP Zero tersebut pasti menguasai teknik Skywalk Yang membuat mereka dapat berjalan di udara Saat para agen CP Zero berjalan di udara Mereka pasti akan diserang oleh monster laut peliharaan milik Vegapunk Lilith Namun monster laut itu hanya membuat para agen CP Zero merasakan geli-geli basah saja Pertemuan kembali antara Luffy dan Luffy akan sangat mungkin terjadi Karena saat ini Luffy bersama dengan Vegapunk asli sedang berada di Pavilion Face Area yang sama dengan pintu masuk dari pulau Egghead Apalagi Vegapunk asli yang menjadi target utama dari para anjing pemerintah saat ini berada bersama Luffy Sementara itu Shin selanjutnya pasti akan memperlihatkan Luffy dan Vegapunk Sebelumnya Vegapunk meminta Luffy untuk membawanya pergi dari pulau Egghead Luffy pasti akan menolaknya Karena Vegapunk saat ini masih dianggap jahat oleh Luffy Karena dia telah merubah Kuma Yang merupakan ayah dari Bonnie menjadi sebuah saibok Yang sudah tidak memiliki kesadaran sama sekali Apalagi sebelumnya Luffy meminta Vegapunk untuk meminta maaf pada Bonnie Dan Vegapunk malah memarahi Luffy karena dia tak tahu apa-apa Selain itu Bonnie pasti akan kembali sadar dari pingsannya Dan ketika dia sadar Vegapunk akan memberikan sesuatu untuk Bonnie Yang sebelumnya dia katakan saat Bonnie masih dalam keadaan pingsan Benda apa yang sebenarnya ingin diberikan oleh Vegapunk pada Bonnie? Pasti benda itu berhubungan dengan Bartolomeu Kuma Apakah benda itu merupakan sesuatu Yang mampu mengembalikan kesadaran dari Bartolomeu Kuma Ketika diaplikasikan pada saibok Kuma? Jika kita melihat penampakan Kuma saat Bonnie masih kecil Kuma saat itu menggunakan baju peneliti yang sama Seperti para peneliti di Pang Hazard Sehingga Kuma dan Vegapunk sebenarnya adalah seorang kawan Sama seperti Vegapunk dan Monkey D. Dragon Ditambah lagi dengan fakta Jika Bonnie kecil pernah berkunjung ke Pulau Egghead sebelumnya Mungkin saja Kuma memberikan pesan terakhir pada Vegapunk Agar memberikan benda yang berisikan kesadarannya pada Bonnie Sekaligus, Vegapunk dapat menjelaskan semua kronologis Mengapa dia menjadikan Kuma sebagai saibok pada Jewelry Bonnie Berbicara mengenai Bartolomeu Kuma Terjadi hal yang aneh padanya di Ma One Piece Chapter 1067 lalu Kuma tiba-tiba berdiri dan berlari menuju ke suatu tempat Padahal saat itu dia sedang diperbaiki oleh Lindbergh di Pulau Kamabaka Namun yang menariknya Kuma bergerak setelah Vegapunk Saka Meminta seluruh kloningan dari Dr. Vegapunk bersiap-siap untuk bertarung Apakah Kuma saat ini tertanam sebagian otak milik Dr. Vegapunk Dalam dirinya sehingga dia merespon apa yang diperintahkan oleh Vegapunk Saka Hmm menarik Apakah itu artinya saat ini Kuma sedang bergerak menuju ke Pulau Egghead Saat ini Kuma sedang berada di Pulau Kamabaka yang berada di Grand Line Sedangkan Vegapunk saat ini berada di Pulau Egghead yang ada di Lautan New World Pasti akan memakan waktu lama jika Kuma harus berlari Apalagi dia harus melewati Red Line Dan bisa saja Kuma malah kembali ditangkap oleh Angkatan Laut Nah nakama harus ingat jika Kuma bisa melakukan traveling menggunakan buah iblis Nikyu Nikyu Nomi miliknya dengan cepat Jika Kuma menggunakannya bisa saja kan dia tiba-tiba muncul di hadapan Luffy Dan Dr. Vegapunk nantinya Apakah sosok Kuma yang dimaksud oleh sang editor Yang akan muncul di hadapan Luffy dan krunya Hmm sungguh membagongkan Scene kemudian berpindah ke Lapface Vegapunk Saka dan kloningan yang lain sudah bersiap untuk bertarung Melawan agen CP0 Mereka pasti akan segera pergi keluar dari Lapface Karena bertarung di dalam laboratorium Pasti akan beresiko sangat besar Apalagi di sana tersimpan punk record Jika sampai rusak Maka Vegapunk bisa-bisa menjadi idiot Seperti apa yang dikatakan oleh Luffy Kita masih belum diperlihatkan bagaimana kekuatan bertarung Dari masing-masing kloningan Dr. Vegapunk Namun mengingat Gurusei memerintahkan sampai 3 agen elitnya Untuk membunuh Vegapunk Pasti kekuatan Vegapunk bisa dikatakan cukup membagongkan Vegapunk bisa mengendalikan Seraphim Dan pasti ada setidaknya 7 buah Seraphim Jika mengacu pada mantan Shichibukai generasi pertama Selain itu Vegapunk mengatakan pada Mawampi Chapter 1067 Jika masing-masing dari kloningannya Memiliki 1 per 6 kepribadiannya Nah, akan sangat epic Jika karena Vegapunk itu bisa bergabung Sehingga menjadi satu kloningan Vegapunk utuh Yang merepresentasikan sosok dari Vegapunk yang sebenarnya Yap, itulah video prediksi untuk Mawampi Chapter 1068 Namun sebelum mimin akhiri video ini Love Tale Anime berkolaborasi dengan Misfit Society Kembali menghadirkan kaos keren bertemakan One Piece Perasaan? Silahkan di cekicrot videonya Mana nih fansnya Trafalgar Lao? Udah tau kan Awakening dari buah iblisnya Ope-Ope Nomi? Kroom, Sambal Ya, jurus Awakening dari Trafalgar Lao Kini kaosnya sudah rilis di Misfit Society Gimana? Keren banget kan? Yuk miliki sekarang juga dan dapatkan bonus-bonus kerennya Kamu akan dapat free 4 stiker Dan untuk pembelian lebih dari 1 kaos Kamu akan dapatkan free gantungan kunci Dan diskon 10.000 Bahan kaos terbuat dari 100% katun 24S Yang tebal dan tersedia warna kaos hitam serta putih Pemesanan bisa via WA atau marketplace langganan kamu Bisa COD dan free ongkir juga loh Yuk pesan sekarang Linknya ada di kolom deskripsi ya nakama Yos nakama itulah video prediksi untuk Ma One Piece Chapter 1068 Jika nakama menyukai video ini Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato